Jordan meraih lengan Emily dan bertanya dengan ekspresi serius, Emily, apakah adikmu tidak sehat baru-baru ini? Mulut Emily melebar kaget ketika dia melihat perubahan mendadak dalam ekspresi Jordan. Ah, tentunya Anda tidak curiga bahwa saudara perempuan saya telah didiagnosis menderita penyakit mematikan atau semacamnya, bukan? Jangan membuatku takut. Dalam drama TV, pasangan yang saling mencintai biasanya akan putus secara tiba-tiba karena salah satu dari mereka telah didiagnosis menderita penyakit mematikan dan tidak ingin menjadi beban bagi pihak lain. Mereka dengan kejam akan putus dengan kekasih mereka dan tampak tidak berperasaan karena mereka sangat mencintai satu sama lain dan tidak ingin mereka sengsara. Jordan hanya membuat tebakan biasa. Dia menghibur, tidak, jangan terlalu tegang. Saya hanya mengajukan pertanyaan sederhana. Petik 2 Emily berkata, kakakku dalam kondisi sehat. Dia tidak merasakan ketidaknyamanan. Dia belum pernah disuntik, minum obat apapun, atau demam. Dia hanya sedikit depresi. Tapi dia benar-benar termotivasi dalam hal belajar meskipun dia kesal. Sedang belajar, apa yang dia pelajari? Tanya Jordan penasaran. Emily menjawab, Prancis. Dia juga baru mulai berlatih taekwondo lagi. Prancis dan taekwondo? Jordan benar-benar tidak tahu bagaimana dia bisa menafsirkan kombinasi dari hal-hal ini, yang tampaknya tidak terkait satu sama lain sama sekali. Jordan memandang Emily dan berkata, Emily, aku curiga kakakmu pasti sudah putus denganku dan tiba-tiba memutuskan untuk menikahi Russell karena ada rahasia yang tidak bisa dijelaskan yang dia sembunyikan dari kita. Kamu harus berdiri di sisiku. Jangan berpikir bahwa Russell adalah pria yang baik. Dia selalu memendam desain pada adikmu. Dia tidak hanya melihatnya sebagai junior. Emily memikirkannya. Meskipun dia selalu menghormati Russell sebagai penatua, istri Russell baru saja meninggal dua tahun yang lalu. Namun, dia menikahi Victoria, putri sahabatnya, yang membuat Emily bingung. Emily memandang Jordan dan berkata, Oke, aku mendukungmu. Victoria tidak mengizinkan saya menghubungi Anda, dan dia juga telah memblokir nomor Anda, tetapi saya memiliki akun Instagram pribadi. Kamu bisa mengikutiku ke sana. Tentu. Jordan mengikuti akun Instagram Emily yang lain dan kemudian berkata, Emily, bawa aku menemui adikmu sekarang. Emily dengan cepat membantah, Tidak, Victoria sudah ingin aku memutuskan semua kontak denganmu. Dia akan memukuliku sampai mati jika aku membawamu menemuinya. Tidak ingin mempersulit Emily, Jordan berkata, Baiklah, kembalilah. Aku akan memikirkan cara untuk mencarinya sendiri. Emily terkekeh dan berkata, Apakah kamu akan melakukan adegan romantis malam ini? Aku akan menunggumu di rumah. Saya paling suka menonton adegan seperti itu. Emily punya firasat bahwa Jordan akan memanjat jendela atau sesuatu untuk melihat Victoria malam ini. Jordan membelai rambut Emily sambil tersenyum dan meminta Salvatore untuk mengirimnya pulang. Setelah itu, Jordan berganti pakaian bisnis dan menginstruksikan Pablo untuk menemukan Ben Lee di Houston. Jordan mengendarai Ben Lee ke vila Aegean Sea Hills. Namun, saat memasuki gerbang, dia menemui sedikit masalah. Alih-alih membiarkan Jordan lewat, penjaga gerbang vila bertanya, Bolehkah saya bertanya apakah Anda adalah pemilik vila Aegean Sea Hills? Pablo, yang duduk di kursi pengemudi, menjawab, Tidak, kami di sini untuk mencari seseorang. Penjaga gerbang menolak, Maaf, tapi ini adalah tempat tinggal kelas atas, dan demi keselamatan penghuni kami, kami tidak bisa membiarkan Anda masuk begitu saja. Sudah biasa bagi petugas keamanan di banyak daerah perumahan kelas atas untuk mencegah mobil masuk. Pablo berkata kepada Jordan, yang duduk di barisan belakang, Mer, Jordan, kebetulan aku kenal bos yang tinggal di vila ini. Saya akan menelpon dan memintanya untuk datang menjemput kami. Tolong tunggu sebentar. Jordan mengangguk. Segera, Pablo memanggil seorang pria paruh baya yang memiliki perut buncit yang sangat besar. Pria itu berasal dari Houston, dan dia pernah bertemu Pablo di Houston. Dia bahkan meminta bantuan Pablo untuk menyingkirkan saingannya. Ketika dia melihat Pablo, pria itu sangat gembira, dan dia berjalan dengan sopan. Hei, Pablo, apa yang membawamu ke sini? Pablo juga turun dari mobil dan berjabat tangan dengan pria itu. Ten, Jones, sudah lama, kamu masih tidak terkekang seperti biasanya. Petik dua. Kamu merayuku, berbicara tentang tidak terkekang, siapa yang bisa dibandingkan denganmu? Petik dua. Pablo juga relatif mudah. Ten, Jones, saya di sini kali ini untuk melihat seorang teman. Tolong beritahu penjaga gerbang untuk mengizinkan saya mengemudikan mobil saya. Petik dua. Mer Jones berpikir bahwa itu adalah sesuatu yang serius. Ketika dia mendengar bahwa itu adalah masalah yang sepele, dia langsung setuju, tidak masalah, serahkan padaku. Setelah itu, Pak Jones pergi ke penjaga gerbang dan berkata, saya penduduk di sini. Mereka adalah teman saya, biarkan mereka masuk dengan cepat. Petik dua. Penjaga gerbang berkata, teman Anda harus menunjukkan ID-nya. Tuan Jones berkata dengan marah, ide apa? Aku tahu siapa mereka. Dengan jaminan saya, dokumen apa lagi yang Anda butuhkan? Tuan Jones tahu bahwa Pablo adalah orang yang hebat, jadi agak memalukan jika dia harus menunjukkan identitasnya kepada penjaga belaka. Penjaga gerbang bersikeras, maaf, tapi kami memiliki aturan ketat untuk diikuti. Kami hanya bisa membiarkannya lewat jika dia menunjukkan identitasnya kepada kami. Tuan Jones berkata, kamu. Pablo agak sensitif menunjukkan identitasnya juga, karena dia bukan orang yang baik dan bahkan memiliki catatan kriminal. Pablo tertawa dan berkata, jika Anda membutuhkan saya untuk menunjukkan ide saya, saya akan melakukannya. Lagi pula aku bukan buronan nasional. Apakah saya takut menunjukkan ide saya kepada Anda? Petik dua. Pablo menyerahkan ID-nya kepada penjaga dan mengamati ekspresi penjaga dengan hati-hati saat dia berbicara. Begitu penjaga menunjukkan ekspresi aneh atau niat untuk memanggil polisi, dia akan langsung menjatuhkannya. Namun, penjaga dari Houston jelas tidak mengenal Pablo sama sekali. Setelah melihat dokumen Pablo, dia mengembalikannya kepadanya. Bisakah saya pergi sekarang? Pablo berkata kepada penjaga. Namun, penjaga itu menggelengkan kepalanya dan berkata, penumpang Anda juga harus menunjukkan ID-nya. Apakah ada yang salah denganmu? Mengapa Anda perlu melihat begitu banyak dokumen? Pablo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Pablo. Jordan tidak ingin usil, jadi dia sangat ingin melihat Victoria dan mendapatkan penjelasan yang jelas darinya. Selain itu, Jordan juga tidak melakukan kesalahan. Oleh karena itu, dia menyerahkan ID-nya. Cepat, lihat. Pablo berkata dengan kesal sambil menyerahkan ID-nya kepada penjaga. Yang mengejutkannya, ekspresi penjaga itu berubah setelah melihatnya. Maaf, tapi kamu tidak bisa masuk. Apakah tamu? Kenapa kita tidak bisa masuk? Pablo bertanya. Penjaga itu berkata, saat ini, hanya penduduk yang diizinkan masuk. Karena kamu bukan penduduk di sini, kamu tidak bisa masuk. Petik 2 Pablo sangat marah. Peraturan macam apa itu? Tidak bisakah saya masuk untuk mencari seseorang? Pemilik tempat tinggal sudah ada di sini untuk menerima saya, dan Anda tidak mengizinkan saya masuk? Haruskah saya membeli villa di sini sebelum saya bisa masuk? Petik 2 Kamu pikir aku tidak mampu membeli villa di sini? Lihat mobil jenis apa yang saya kendarai? Penjaga itu tersenyum dan melihat plat nomornya. Kalian bukan dari kota ini. Saya yakin Anda menyewa Benly itu, ya? Petik 2 Pada saat ini, penjaga lain di pintu berjalan mendekat dan menunjuk ke Pablo dan Benly Jordan. Dia berkata, ya, mereka menyewa Benly ini. Saya kenal pemilik mobil ini, dan itu bukan mereka. Penjaga gerbang mengejek, ah, jadi seseorang menggunakan mobil sewaan untuk berpura-pura menjadi orang kaya untuk memasuki villa kami. Kalau begitu, terlebih lagi, kami tidak bisa membiarkanmu masuk. Pablo berkata dengan marah, itu omong kosong. Benly memang bukan milik Pablo dan Jordan, melainkan salah satu teman Pablo di Houston. Karena Jordan dan yang lainnya datang dengan pesawat pribadi dan tidak memiliki mobil di Houston, Pablo pasti meminta rekan-rekan gangsternya untuk mendapatkan beberapa kendaraan berkelas. Namun, mereka tidak menyangka para penjaga mengenalinya dan bahkan mengejek mereka karena berpura-pura kaya. Penjaga gerbang mengejek, jika Anda tidak mampu membeli villa, tersesat. Jangan menghalangi pintu masuk, penghuni kami akan segera datang. Pablo sangat marah, sehingga dia kembali ke mobil dan berkata kepada Jordan, Tuan. Jordan, bolehkah aku meminjam anting-anting berlianmu? SS, Oh. Jordan mengangguk, dan Pablo mengambil anting-anting berlian sebelum berjalan menuju penjaga gerbang lagi. Buka matamu lebar-lebar dan lihat ini. Itu anting-anting berlian senilai 57 juta dolar. Sepasang anting ini cukup untuk membeli puluhan villa di sini. Mata Tuan Jones berbinar ketika dia melihat itu. Ya Tuhan, Pablo, apakah anting-anting ini adalah Apollo dan Artemis yang legendaris? Bagaimana Anda mendapatkan barang yang luar biasa seperti itu? Petik 2. Pablo, kamu harus mengenalkanku pada penumpang di mobilmu. Siapapun yang memiliki pengetahuan akan berlutut di tempat ketika mereka melihat sepasang anting-anting yang bernilai 57 juta dolar. Namun, penjaga gerbang tertawa dan berkata, kamu pasti bercanda. Bagaimana bisa sepasang anting-anting yang jelek bernilai 57 juta dolar? Hahaha, apa menurutmu aku belum pernah ke sekolah sebelumnya? Itu benar, anting-anting ini jelas palsu. Harganya mungkin paling banyak 5 dolar, kata penjaga gerbang lainnya. Pablo sangat marah, menampilkan aksesori yang mengesankan seperti itu kepada penjaga gerbang hanyalah buang-buang waktu. Pablo mengembalikan anting-anting itu dan berteriak pada para penjaga, apakah kalian akan membiarkan kami lewat atau tidak? Jika tidak, aku akan melumpuhkanmu. Kau akan menghajar kami kan? Cepat panggil polisi, penjaga gerbang juga tidak takut. Pada saat ini, Jordan melangkah keluar dari mobil. Bahkan di malam hari, aura Jordan bisa menonjolkan kehebatannya. Pablo tidak perlu berdebat dengan sekelompok penjaga. Jordan menghentikan gerakan Pablo. Karena berbicara dengan sekelompok bukan siapa-siapa ini seperti berbicara dengan dinding, dia berpikir bahwa dia mungkin juga langsung menemui atasan mereka. Cari tahu siapa pemilik vila Aegean Sea Hills, dan kita akan langsung menemui bosnya, perintah Jordan. Ya. Pablo segera menelepon seorang teman untuk menanyakan hal itu. Setelah beberapa panggilan telepon, Pablo melapor ke Jordan, Tuan. Still, pemilik vila Aegean Sea Hills, bernama Clinton Whiteley, seorang raja real estate lokal yang sangat terkenal. Saya baru saja menyebutkan nama Anda kepadanya, dan dia sekarang bergegas. Oke. Karena Clinton tahu tentang Jordan dan J Corporation, semuanya akan lebih mudah ditangani. Pablo menunjuk kedua penjaga dan berkata, Ketika bos Anda datang nanti, saya ingin Anda bersujud kepada saya dan mengakui kesalahan Anda di depannya. Namun, para penjaga masih tidak takut. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh atasan. Kami tidak melakukan kesalahan apapun. Kenapa kami harus meminta maaf padamu? Melihat betapa percaya diri para penjaga dan bagaimana mereka tampak tidak takut kehilangan pekerjaan, Jordan samar-samar merasa ada yang tidak beres. Apalagi jika hanya pemiliknya yang bisa masuk, bagaimana Emily bisa masuk sekarang? Emily tidak memiliki tempat tinggal di sana, dan Russell adalah satu-satunya pemilik rumah di sana. Mungkinkah aku sengaja menjadi sasaran? Jordan memikirkannya. Segera, Ben Lee lain datang ke pintu masuk Villa Aegean Sea Hills. Selanjutnya, seorang pria paruh baya berusia empat puluhan sekitar 1,6 hingga 1,7 meter sampai dia berjalan. Itu adalah bos di sini, Raja Real Estate, Clinton. Ketika Clinton melihat Jordan, dia langsung tersenyum dan maju. Hei, kamu pasti Tuan Steel, pemilik J Corporation, kan? Senang bertemu denganmu. Melihat bahwa Clinton telah mengambil inisiatif untuk menyambut Jordan dengan sopan, Pablo tahu bahwa masalah ini harus diselesaikan. Jordan umumnya tidak mau berurusan dengan agen Real Estate yang berantakan ini. Namun, sekarang, Jordan bersikap ramah karena dia baik. Jordan tersenyum dan berkata, Tuan, Whitlery, halo, senang bertemu denganmu. Clinton berkata, Tuan, Steel, Anda adalah orang yang hebat dalam memimpin layanan kurir dan takwe, dan saya selalu ingin bergabung dengan industri ini juga. Jordan tertawa dan berkata, Anda terlalu sopan, Mer, White Lake. Jika kita memiliki kesempatan, kita bisa bekerja sama di masa depan. Deal, tapi Mer, Steel, apa yang membawamu kesini? Apakah Anda berencana membeli vila di sini? Jordan sebenarnya hanya ingin masuk untuk melihat Victoria. Dia tidak pernah berpikir untuk membeli rumah di sini sama sekali. Namun, dia tidak mengharapkan penjaga gerbang di sini begitu rumit untuk membuat Clinton keluar. Sejak bosnya datang, Jordan merasa malu untuk tidak membelinya. Apalagi Victoria memilih untuk tinggal di sini, jadi dia harus menyukai lingkungan. Karena dia suka di sini, Jordan akan membelikannya vila untuk tinggal di vila yang dibeli Jordan di masa depan, bukan milik Russell. Jordan berkata, Itu benar, saya akan membeli satu, tetapi saya sedang terburu-buru untuk menemui seseorang sekarang. Biarkan saya masuk sementara saya mendapatkan orang lain untuk membayar besok. Sebagai CEO miliarder terkenal, dia masih bisa membeli vila. Secara teori, Clinton tidak punya alasan untuk tidak mempercayai Jordan. Namun, Clinton tersenyum sinis dan berkata, Tuan, Steel, kamu harus memesan sebelum kamu bisa masuk. Petik 2 Jordan dan Pablo tercengang. Pablo menggeram, Clinton, apa maksudmu? Apakah Anda curiga Tuan Steel tidak bisa membeli vila di sini? Pablo, jangan kasar begitu, kata Jordan. Di dalam mobil, Jordan juga merasa jijik dengan Clinton sekarang. Juga sebagai orang yang kaya dan berkuasa, Clinton dapat mengambil kesempatan untuk lebih mengenal Jordan. Dia bisa memenuhi kebutuhan Jordan dengan cara lain. Lagi pula, satu lagi teman di industri bisnis adalah satu lagi jalan keluar. Clinton tersenyum main-main dan berkata, Tentu saja saya percaya Anda, tetapi Anda tidak bisa masuk setelah hanya membeli satu vila. Apa maksudmu? Tanya Jordan, Tampak tidak senang. Clinton berkata, Saya tahu bahwa Anda kaya, Dan Mer, Walton mengatakan bahwa Anda adalah orang terkaya di negara ini. Selain itu, Saya selalu ingin bergabung dengan industri bawa pulang dan kurir. Bagaimana dengan ini? Beli seluruh IGNC Hills, tapi saya tidak akan membuat Anda membayar tunai. Saya hanya ingin 30% saham J Corporation. Bagaimana kedengarannya? 30% dari saham J Corporation. Clinton benar-benar menuntut banyak, J Corporation telah mengakuisisi beberapa perusahaan yang terdaftar dan sekarang menjadi pemegang saham terbesar Uber Eats. Nilai pasar perusahaan saja adalah 15 miliar dolar. 30% dari saham J Corporation setidaknya beberapa miliar dolar. Sebuah villa di IGNC Hills berharga paling banyak beberapa juta dolar. Biaya membangun satu jauh lebih rendah. Bagaimana dia punya nyali untuk meminta begitu banyak dari Jordan? Jordan memandang Clinton dan berkata, Tuan, Whiteley, ini pemerasan terang-terangan. Tahukah Anda berapa nilai 30% saham J Corporation? Beraninya kau menukar villa jelekmu denganku dengan bagianku? Clinton tertawa dan berkata, Ya, saya tahu villa saya tidak bernilai 30% dari saham di perusahaan Anda. Tapi persetujuanmu sulit didapat. Tuan Steele, Anda sangat kaya. Bukankah seharusnya mudah bagi Anda untuk membuat J Corporation yang lain? Jordan terdiam. Aku mungkin kaya, tapi bukan berarti aku harus melakukan perbuatan baik seperti itu, kan? Clinton tertawa dan menjawab, Bukankah itu kebetulan? Anda ingin memasuki villa dan tanpa persetujuan saya, Anda tidak akan bisa masuk bahkan jika Anda kaya. Tak terkekang, Clinton Whiteley, Anda jelas-jelas mencoba memeras Tuan Steele? Pablo sangat marah. Meskipun Clinton tersenyum di permukaan, ada kebencian tersembunyi dalam senyumnya. Clinton memandang Pablo yang nakal dan berkata, Ya, saya keluar untuk memeras Tuan Steele. Apa? Jordan dan Pablo sama-sama tercengang. Pengembang real estate pendek di depannya sebenarnya sangat belak-belakan untuk memberitahu Jordan secara langsung bahwa dia memerasnya. Dengan tatapan membunuh di matanya, Jordan berkata, Tuan Whiteley, tahukah Anda bahwa saya dapat mengambil nyawa Anda berkali-kali dengan 30% saham itu? Jordan sangat lugas. Dia juga tidak bodoh, jadi dia lebih suka menggunakan uang itu untuk menyewa seorang pembunuh daripada memberikan 30% saham J Corporation kepada Clinton. Namun, Clinton masih tak kenal takut. Tuan, Steele, ini Houston dan Anda baru di tempat ini, jadi jangan sampai membuat kesalahan konyol. Kamu tidak bisa mengalahkan orang lokal meskipun kamu mungkin kuat di tempat lain. Apa kau mencoba menakutiku dengan mobil sewaanmu itu? Hah! Selain itu, saya memiliki pengawal untuk melindungi saya, dan jika Anda berani mengacau dan membiarkan orang-orang Anda masuk ke sini, saya akan segera memanggil polisi. Aku ragu kamu berani melawan polisi? Clinton tampak yakin bahwa Jordan pasti akan menundukkan dan dengan patuh memberikan 30% saham perusahaannya kepadanya demi melihat Victoria. Victoria adalah wanita favorit Jordan, untuk siapa dia akan kehilangan segalanya, apalagi 30% dari saham J Corporation. Namun, Jordan tidak bodoh. Dia tahu bahwa Clinton jelas memiliki rencana-rencana untuk memerasnya, jadi Jordan tidak ingin menjadi bodoh dan menyerah pada triknya. Dia tidak akan memberikan 30% dari saham kerajaannya hanya demi melihat Victoria. Jordan memandang Clinton dan berkata, kamu seharusnya menjadi bawahan Russell, kan? Clinton dan Pablo sama-sama terkejut, karena mereka tidak menyangka Jordan tiba-tiba menyebut Russell. Bahkan, ketika penjaga di pintu melihat ide Jordan, Pablo merasa ada yang aneh dengannya. Mengapa dia hampir tidak bereaksi ketika dia melihat ide saya, tetapi dia bereaksi sangat intens ketika dia melihat ide Jordan? Hanya ada satu kemungkinan, dan itu adalah seseorang yang sebelumnya sudah menduga bahwa Jordan akan datang, jadi dia dengan sengaja meminta penjaga untuk memantau setiap orang yang masuk. Begitu mereka menemukan Jordan, mereka segera mulai mengincarnya. Clinton, seorang Raja Real Estate, secara mengejutkan datang larut malam hanya dengan satu panggilan telepon. Itu mungkin sudah direncanakan sebelumnya. Clinton tidak menyangkalnya dan malah berkata, saya tak... Lagi pula, kami berdua pengusaha di Houston dan bisnis kami agak berkembang. Anda pasti tidak akan percaya jika saya mengatakan bahwa saya tidak mengenalnya. Hahaha. Jordan berpunuk dengan dingin. Dia sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Russell pertama-tama memanfaatkan kelalaian Jordan terhadap Victoria untuk mengkritik Jordan sebelum membujuknya untuk menikahinya. Setelah itu, dia mengatur agar Victoria menginap di vila temannya Clinton di IGNC Hills. Russell tahu Jordan pasti akan datang ke sini untuk mencari Victoria, jadi Russell dan Clinton maju ke depan untuk mempersulit Jordan, menuntut agar dia memberi Clinton 30% dari saham J Corporation untuk memasuki vila. Baiklah, Russell Miller, betapa beraninya kau menikahi Victoria? Ya, ternyata kamu hanya menggunakan Victoria sebagai umpan untuk memerasku demi uang? Russell adalah seorang pengusaha yang cerdik, dan Jordan merasa dia punya alasan untuk melakukannya. Jordan tidak akan jatuh untuk tipuannya, apalagi melompat ke dalam perangkap Russell setelah menyadari apa itu. Jordan memperingatkan Clinton, Tuan, Whiteley, Anda tidak bisa mengambil uang saya semudah itu. Saya dapat memberitahu Anda secara langsung bahwa saya tidak akan memberi Anda satu sen pun hari ini. Petik 2 Aku memintamu untuk terakhir kalinya mengizinkanku masuk ke filamu. Jika tidak, Anda mungkin harus menangis dan memohon saya untuk masuk. Mendengar ancaman Jordan, Clinton tertawa terbahak-bahak dan berkata, Hahaha, Tuan Steele, Anda memang masih sangat muda. Anda benar-benar mengatakan kata-kata kekanak-kanakan seperti itu. Petik 2 Saya tahu Tuan Steele kaya dan saya jelas lebih miskin dari Anda. Tetapi kami adalah masyarakat yang sah dan tempat ini adalah milik saya. Tidak peduli seberapa kaya Anda, Anda tidak bisa masuk jika saya tidak ingin membiarkan Anda. Jika kamu tidak ingin menyerahkan sejumlah uang, kamu bisa melupakan bertemu kekasihmu hari ini. Kamu ingin aku membayar? Kamu tidak layak untuk itu? Kamu hanya Raja Real Estate. Bagus. Ingat kata-kata Anda sekarang. Sampai ketemu lagi. Saat Jordan berbicara, dia berjalan menuju mobil dan menginstruksikan Pablo pergi. Tuan, Jordania. Pablo pergi dengan enggan, merasa terlalu malu. Dia adalah gangster top Orlando, sementara Jordan adalah presiden J Corporation. Di Houston, dia bahkan tidak bisa memasuki kawasan perumahan belaka. Namun, Jordan pergi dengan cara yang agak ditentukan, jadi Pablo juga tidak bisa mengatakan apa-apa. Dia menunjuk Clinton dengan kejam sebelum membalikkan mobil untuk pergi. Luangkan waktumu, Tuan Jordan. Jika Anda berubah pikiran, jangan ragu untuk menelpon saya. Saya ingin 30% dari saham J Corporation, tidak lebih atau kurang. Hahaha. Setelah mobil pergi, Clinton berteriak dengan berani pada Jordan, yang ada di dalam mobil. Pablo menginjak pedal gas dan berkata kepada Jordan, Tuan, Jordan Clinton terlalu tak tahu malu. Dia tahu bahwa kamu kaya, jadi dia keluar untuk memeras uang darimu. Meskipun tidak masalah berapa harga yang harus saya bayar untuk melihat Nona Clarke, memberikan miliaran dolar kepada orang seperti itu sama sekali tidak sepadan. Jordan berkata dengan dingin, Saya tidak akan memberikan saham senilai beberapa miliar dolar itu kepadanya. Itu bukan lagi hanya konfrontasi antara Jordan dan Clinton, tetapi antara Jordan dan Russell. Itu juga merupakan pertukaran pukulan pertama mereka. Jika dia bahkan tidak bisa berurusan dengan Clinton, Jordan tidak akan memenuhi syarat untuk melawan Russell, apalagi merebut Victoria dari Russell. Jordan menelpon seseorang dan berkata, Kirimkan saya nomor telepon semua manajer umum, Perry Express, Uber Eats, dan semua perusahaan di bawah J Corporation di Houston.